Intro Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas merupakan sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 tahun 2011 dan bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia. Beberapa saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri dalam upaya memujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Hal ini semua tertuang dalam rakor pengawasan Kompolnas bersama Polri tahun 2019 yang dilaksanakan di Discovery Hotel and Convention Ancol, Jakarta. Kompolnas sendiri terdiri atas 9 anggota yang dilantik Presiden Republik Indonesia di mana Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM merupakan anggota Kompolnas ex officio yang mewakili unsur pemerintahan. Di sini dengan saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Kompolnas yang selama saya bersama-sama melaksanakan tugas, saya merasa bahwa tugas Kompolnas dapat dilaksanakan dengan luar biasa, baik luar biasa. Ada kesadaran bahwa pengawasan harus dilakukan dengan melekat, tetapi tidak mencampuri operasionalisasi dari yang diawasi. Ini tidak mudah dan itu bisa dilakukan. Rampat koordinasi pengawasan Kompolnas dan Polri tahun 2019 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.